Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman fans Natasya Wilona dimanapun kalian berada apa kabar Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu ya guys Berjumpa kembali nih di channel Lampu Merah TV Seperti biasa ya guys channel ini akan membahas info info update dan terhangat seputar seleb kesayangan kalian Ya siapa lagi kalau bukan Natasya Wilona Namun sebelum lanjut ya guys bagi kalian yang baru saja bergabung dan menonton video ini Jangan lupa ya guys klik tombol subscribe dan nyalakan juga lonceng notifikasinya Agar kalian semua tidak akan ketinggalan info info update dan terhangat selanjutnya dari channel ini Nah guys memang seperti yang sudah diketahui Jika baru-baru ini publik kembali dihebohkan dengan pertemuan Natasya Wilona dan Melvin Tenggara untuk kedua kalinya Dan sampai saat ini pun ya guys Banyak sekali publik yang masih memperbincangkan pertemuan dari pasangan selebritis Yang sangat digandungi oleh masyarakat di tahun ini Nah guys mengenai pertemuan Natasya Wilona dan Melvin Tenggara tersebut Digadang-gadang sebagai pembuktian Natasya Wilona atas janjinya kepada Melvin Tenggara Namun ya guys menurut kabar yang beredar Pertemuan mereka kali ini adalah untuk kembali berkolaborasi untuk membuat konten Youtube bersama Nah guys setelah kemarin menilik dari unggahan Instagram keduanya masing-masing Mereka terlihat bertemu dan makan bersama di resto milik Melvin Tenggara Dan disitu banyak sekali terlihat keakraban dan kehangatan yang mereka tunjukkan ya guys Dan kali ini nih guys Melvin Tenggara kini seolah menjadi tour guide dadakan nih ya guys Untuk Natasya Wilona dan keluarga yang sengaja ingin berkeliling mengunjungi tempat-tempat istimewa di kota Surabaya Seperti yang terlihat dari beberapa unggahan akun Instagram terkait Melvin dan Wilona nampak mengunjungi beberapa tempat juga tempat makan ya guys Dimana terlihat Melvin, Wilona dan rombongan nampak tengah makan bersama di sebuah tempat Dan di unggahan selanjutnya nih guys Kembali terlihat Natasya Wilona dan Melvin Tenggara Yang dalam keterangan tersebut mereka disebut-sebut hendak menaiki sebuah moge bersama Wah guys sepertinya seru sekali ya perjumpaan mereka kali ini Dimana banyak sekali hal-hal yang mereka lakukan untuk menghabiskan waktu bersama Nah guys setelah itu Natasya Wilona dan Melvin Tenggara Kembali terlihat mengunjungi salah satu tempat makan di Surabaya Dan tak ketinggalan ya guys disitu ikut serta pula Ibunda Natasya Wilona dan kakaknya dan juga rekan yang lainnya Dan melalui unggahan di Instastory Melvin Tenggara ya guys Dirinya nampak tengah merekam momen dimana ia dan Wilona tengah asik menyantap makanan Nah guys lalu kemudian Melvin dan Wilona terlihat berfoto bersama dengan para karyawan di resto yang mereka sambangi tersebut Dan disitu pula ya guys ada hal yang unik dan menarik Dimana disela-sela Wilona dan Melvin tengah makan bersama Disitu ada seorang anak kecil yang mengemaskan Yang sengaja datang untuk memberi sebuah bingkisan kepada Natasya Wilona Wilona pun terlihat menyamut fans kecilnya tersebut Dengan sangat ramah dan juga hangat Dan tak ketinggalan mereka pun berfoto bersama ya guys Nah guys sepertinya ya meskipun cukup singkat Nampaknya perjumpaan Natasya Wilona dan Melvin Tenggara tersebut cukup berkesan ya guys Terutama nih bagi para penggemar keduanya Yang selama ini sudah lama menantikan kedua idolanya tersebut bertemu kembali Dan akhirnya ya guys harapan mereka pun bisa terwujud Yang hal tersebut tentunya sangatlah berkesan dan membuat hati mereka bahagia ya guys Yang kembali seperti biasanya ya guys Mereka banyak yang masih berharap jika Melvin Tenggara dan Natasya Wilona bisa bersatu dalam sebuah ikatan cinta Meskipun di satu sisi ya guys ada kabar yang menyebut jika Melvin pun memang tengah dekat pula dengan seorang selebgram Namun dengan pertemuan mereka yang sangat singkat namun berkesan Membuat asa para penggemar pun kembali bergelora untuk mendukung hubungan keduanya yang diharapkan bisa lebih dari sekedar teman Bahkan sampai ada pula ya guys netizen yang meminta Melvin untuk mengantar Natasya Wilona pulang sampai ke Jakarta Nah guys saat ini Natasya Wilona diketahui sudah pulang kembali ke Jakarta ya guys Dan semoga ya guys hubungan Melvin Tenggara dan Natasya Wilona bisa semakin erat Walaupun itu hanya sebagai teman biasa ya guys Dan harapan kita semua nih semoga Melvin dan Wilona bisa sampai seterusnya menjalin silaturahmi yang baik seperti sekarang Nah guys itulah tadi ya info-info terupdate dan terhangat seputar seleb kesayangan kalian Jangan lupa ya guys klik like, share, dan komen di kolom komentar Dan nantikan terus ya guys info-info terupdate dan terhangat selanjutnya dari channel ini Terima kasih Sub indo by broth3rmax